Oke, kali ini saya telah berhasil mengupgrade satu buah LED H4 XHP50 Empat buah chipnya ya, banyak dijual di pasaran ini Di Bukalapak, yang jualnya murah-murah banyak Saya tidak tahu itu asli XHP50 atau bukan Intinya adalah saya sudah berhasil mengupgrade Supaya dia high-low empat buah chip Saya tidak memberitahu atau saya tidak memvideokan bagaimana caranya Seperti yang sebelum-sebelumnya, karena kenapa saya akan komersialisasikan ini Jadi kita menjual, jadi tidak seperti yang dulu Kita ajarkan caranya bagaimana banyak yang mengikuti, banyak yang bertanya Banyak yang tahu, jadi mereka membisniskan itu Jadi saya kali ini, step by stepnya saya tidak beritahu Tapi saya mengkomersialisasikan Jadi kalau Anda berminat mengupgrade tipe ini Boleh hubungi saya, WhatsApp 0898 269 3838 Tipe ini jeleknya adalah High, ini bagian low, ini bagian high Chip bagian low dan high itu bergantian nyalanya Nah sekarang kita sudah berhasil bikin supaya empat nyala Jadi low yang bagian atas nyala, yang high juga bagian atas nyala, bagian bawah juga nyala Ya, jadi kita sudah dimodifikasi Supaya bisa empat buah chip Seperti awalnya yang saya bilang XHP50 dengan empat buah chip High dan low, lebih ekstrim ya Dibandingin XHP70, dua buah chip Dan memang terbukti benar Oke, kita coba tes nyala dulu ya Satu buah chipnya Nah ini chip low beamnya Kita cek berapa 20 watt ya, real Nah di depan seperti biasa ada lux meter Sekitar 2000 ya, 2000 lux Kita cari nilai maksimumnya 2010 tembus loh 2015, 2014, 2010 lux lah Ya, tembus Jadi ini untuk low beamnya saja 20 watt Nah sedangkan high beamnya Sebentar saya konekkan Sebentar ya, saya konekkan high beamnya High dan low nya High dan low nya nyala 45 watt Jadi Lux nya adalah 3000an ya 3300 tuh 3300 lux Ya, jadi 45 watts Satu sisi loh Satu sisi Sisi sebelah sini Yang diarahkan ke Lux meter Sedangkan yang arah sebelahnya Karena ini tipe sorotan samping Tipe sorotan samping ya Saya belum Menyalakan yang bagian sebelahnya lagi Jadi pas pada saat Pas pada saat High beam kira-kira 90 watt ya Pada saat low beam 40 watt Jadi 40 watt 40 watt Dua buah chip Pada saat high beam Empat buah chip yang nyala 90 watt ya Tadi dilihat dari lux meter 40 Apa, watt meter 45 Berarti 90 Jadi ini Bohlam benar-benar Real 90 watt Diukur melalui Watt meter Lux nya adalah Pada saat low beam Sekitar 2010 Pada saat high beam Sekitar 3300 ya Kalau gak salah tadi Terlihat di lux meter Jadi Ini benar-benar Bohlam real watt Jadi real watt 40 watt Low beam Pada saat High beam Adalah 90 watt Sedangkan XHP70 Yang selama ini Saya modif Adalah mentok Pada saat low dan high Adalah cuma 60 Watt nya ya Karena satu chip XHP70 adalah 30 watt Kalau XHP50 adalah Satunya 20 20 kali 2 Pada saat low beam Menyala 2 40 watt Jadi ini Speknya lebih tinggi Maksudnya dari XHP70 Ya Cuman Kejelekan bolam ini Bawaan pabrik Adalah low dan high Gantian Nah sekarang kita Sudah berhasil memodif Supaya pada saat high beam Empat buah chip led nya Menyala Dan saya jual ini Jadi kalau Anda Mau beli led nya Saya jual Jadi Tapi sistemnya Pre-order Mungkin saat ini Pre-order Karena kita harus Merakit ya Jadi tidak ready stock Jadi kalau Anda mau Silahkan WA 0898 269 3838 Jadi sistemnya Saat ini adalah Pre-order Mungkin saat ini Pre-order Karena kita harus bikin Ya Mungkin di kemudian hari Akan ready stock Beberapa lah Ini Sangat cocok Dipasang di Xpander Saya Sudah Awalnya Pernah pakai ini Coba Oke Di Honda Mobilio Saya pakai ini Tester Mobil teman Waktu Turing ke Bali Anda bisa lihat Di videonya ada Ya Di Avanza pun Saya juga lagi nyoba Hasilnya bagaimana Sebagai pengetahuan Ini ada cut off nya Ada cut off nya Ada mangkok nya Tipe sorotan samping Ya Jadi ini 40 watt Low beam Pada saat High beam Tadi terukur Di alat ukur Adalah 45 watt Mestinya adalah 40 watt Kali 2 80 watt Ya Jadi pada saat Low beam ini 20 watt Terukur Dari alat ukur Tapi hanya Sebelah sisi Karena Hanya bagian sisi Sini yang saya nyalakan Sebelah sisi Belum saya nyalakan Jadi Mestinya adalah Pada saat low beam 40 watt Pada saat High beam Adalah 80 watt Ya Tapi kalau diukur Alat ukur Watt meter Adalah pada saat Low beam 20 Pada saat High beam Adalah 45 Watt nya Jadi kalau Kalau begitu Berarti reel nya Bolam ini Sekitar 80 Ya Kalau menurut saya Nanti reel nya Akan kita coba Kipas angin nya pun Akan kita upgrade Supaya High speed Karena Namanya lebih terang Energinya lebih gede Tentu Panasnya lebih ya Oke Ini adalah Masih XHP nya Standar Bawaan pabrik XHP 50 Nanti saya juga Adakan opsi Yang 70.2 Jadi saya tidak Menjual LED-LED-LED Basic lagi Yang Harganya Susah bersaing Di online Kenapa? Karena Dipatok Segitu Jadi dipatok Segitu Susah Kita mau Menjual Harganya Nah saya Jual versi Modif Supaya Beda Daripada Yang lain Kita harus Mempunyai Kelebihan Selalu Itu Harus Mempunyai Kelebihan Apa yang Barang dijual Barang yang Saya jual Ini adalah Versi Upgrade Versi Lebih Dibandingin Yang ada Di umum Pasaran Banyak orang Pertanya Garansinya Bagaimana Lebih awet Atau tidak Anda Harus Tau Resikonya Namanya Mainlet Susah Kadang-kadang Awet Kadang-kadang Tidak Tetapi Kita berani Menjamin Service Karena Saya Bisa Membongkar Bisa Memperbaiki Bisa Mengupgrade Saya Artinya Bisa Service Jadi Anda Tidak Perlu Garansi Yang saya Berikan Garansi Service Ya Elektroniknya Spare Partnya Saya Punya Semua Jadi Anda Tidak Perlu Khawatir Oke Atau Anda Mau Ngetes Bohlam Ini Anda Bisa Bawa Mobil Anda Ke Workshop Juragan Lampu Jelambar Selatan 17 Blok M Nomor 5 Grogol Jakarta Barat Ya Kita Tes Langsung Di Mobil Cut Off Pattern Terang Yang penting Bola Mininya Ready Stock Karena Ini Kita Bikin Saat Ini Pre-order Pre-order Karena Kita harus Merakit Oke Terima kasih